Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami Pada kesempatan kali ini, saya akan mengisahkan sebuah kisah yang sangatlah menarik Yaitu tentang sifat-sifat surga Dari Abdus Somad bin Hisan, beliau berkata Aku berkata di sisi Sufyan At-Sawri, aku mendengar hadis darinya Aku berada di dalam masjid suatu hari, lalu aku sholat maghrib bersamanya Selesai sholat, ia pun masuk ke rumah, kemudian keluar menemuiku Di tangannya ia membawa roti dan di atas roti itu ada anggur kering Kira-kira sekepal telapak tangannya Aku pun mengambilnya secara diam-diam Lalu aku berkata, semoga Allah SWT merahmatimu Jikalau kamu menyebarkan kepada orang-orang Maka akan datang kepadamu orang yang mulia Orang yang hina, orang yang kaya, dan orang yang miskin Mereka akan mendengarkan hadis darimu dan membawa hadis itu darimu Lalu Sufyan At-Sawri berkata kepadaku Bagaimana menurutmu tentang seorang yang bernama Mansur? Abdus Somad bin Hisan berkata Aku kemudian menjawab, ia adalah seorang imam yang terpercaya dan dapat dipercaya Sufyan At-Sawri berkata dan bertanya lagi kepadaku Bagaimana menurutmu tentang seorang yang bernama Ibrahim An-Nakhai? Abdus Somad bin Hisan berkata Ia adalah seorang imam daripada imam-imam orang-orang Islam Sufyan At-Sawri bertanya lagi Bagaimana menurutmu tentang seorang yang bernama Al-Qamah dan Abdullah bin Mas'un? Abdus Somad bin Hisan berkata Aku menjawab, keduanya tergolong daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang paling utama Sufyan At-Sawri berkata Mansur telah menceritakan kepadaku dari Ibrahim Dari sahabat Al-Qamah Dari sahabat Abdullah bin Mas'un Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya ketika Allah SWT telah menciptakan surga adenan Ia memanggil Malaikat Jibril AS Lalu berkata kepadanya Pergilah lalu lihatlah seorang yang telah aku ciptakan untuk hamba-hamba dan para kekasihku Perawi pada hikayat ini yang merupakan Abdus Somad bin Hisan Ia berkata Malaikat Jibril AS pun pergi mengelilingi surga Lalu mendekatlah seorang gadis daripada golongan bidadari dari sebagian istana yang ada di istana tersebut Gadis itu pun tersenyum kepada Malaikat Jibril Lalu bersinarlah surga adenan Karena sinar gigi seri daripada gadis tersebut Malaikat Jibril pun tersungkur dalam keadaan bersujud Ia mengira bahwa sinar itu berasal daripada Allah SWT Lalu gadis itu menyeru kepada Malaikat Jibril Wahai Malaikat yang dipercaya oleh Allah Angkatlah kepalamu Malaikat Jibril pun melihat kepadanya Lalu berkata Maha suci zat yang telah menciptakanmu Gadis itu pun bertanya Wahai Malaikat yang dipercaya oleh Allah Apakah kamu tahu untuk siapa aku ciptakan? Malaikat Jibril menjawab Tidak Gadis itu pun berkata Sesungguhnya Allah SWT Telah menciptakanku untuk orang yang memilih ridha Allah Daripada hawa nafsunya Sahabat Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang bangunan surga Wahai Rasulullah Bagaimanakah bentuk bangunan surga itu? Nabi Muhammad SAW pun menjawab Bangunan surga diciptakan satu bata dari perak Satu bata dari emas Adukan semennya adalah Misik Azfar Tanahnya, pasirnya adalah Zafran Kerikilnya adalah Mutiara Dan Yakud Perawih berkata Seorang daripada golongan Ahlul Kitab Datang kepada Nabi Muhammad SAW Lalu berkata Apakah kamu menyangka bahwa Pohuni surga makan dan minum? Nabi Muhammad SAW menjawab Ya Nabi Muhammad berkata Demi zat yang mana diriku Ada di dalam kekuasaannya Sesungguhnya salah seorang Setiap seseorang Dari penghuni surga Niscaya diberikan kekuatan Seratus orang di dalam makan, minum, jima Dan syahwatnya Orang itu berkata Orang yang makan dan minum mempunyai hajat Seperti buang air besar Dan buang air kecil Sedangkan surga adalah baik Tidak ada kotoran di dalamnya Bagaimana kehal tersebut Wahai Rasulullah Nabi Muhammad SAW menjawab Hajat Salah satu setiap seorang dari mereka Adalah keluarnya keringat Yang meluapnya dari kulit Seperti meresapnya misik Nabi Muhammad SAW Sesungguhnya penghuni surga Ada 120 baris 80 baris umatku Dan 40 baris seluruh umat lainnya Dikatakan dalam sebuah riwayat Sesungguhnya panjang setiap baris Adalah jarak dari barat dan timur Dan lebar setiap baris Seperti lebar daripada dunia Nabi Muhammad SAW bersabda Allah SWT berkata kepada penghuni surga Wahai penghuni surga Penghuni surga pun menjawab Kami telah memenuhi panggilanmu Kami telah datang dengan bahagia Di atas kebahagiaan untukmu Dan Allah SWT bertanya Apakah kalian ridha? Maka penghuni surga pun menjawab Mengapa kami tidak ridha? Padahal engkau telah memberikan kami Sesuatu yang mana engkau Tidak memberikannya Kepada seseorang pun daripada mahlukmu Lalu Allah SWT berkata Aku akan memberikan kalian Sesuatu yang lebih utama Daripada yang demikian itu Penghuni surga lainnya bertanya Wahai Tuhan kami Apakah ada sesuatu yang lebih utama Daripada demikian itu? Allah SWT berkata Aku menghalalkan ridha ku kepada kalian Lalu aku tidak akan murga kepada kalian Selama-lamanya Sahabat kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda Menyerulah zat yang maha menyeru Tadkala penghuni surga memasuki surga Telah datang masa bagi kalian Untuk hidup dan tidak mati Selama-lamanya Sehat dan tidak sakit selama-lamanya Muda dan tidak pernah pikun selama-lamanya Bersenang dan tidak akan pernah kesulitan Selama-lamanya Demikian itu adalah firman Allah SWT Dan diserukan kepada mereka Itulah surga yang diwariskan kepadamu Disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan Quran Surat Al-A'raf ayat 43 Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda Allah SWT berkata Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh Sesuatu yang tiada mata melihat Tiada telinga mendengar Dan tiada sesuatu yang terlintas Di dalam hati manusia Allah SWT berfirman Tak seorang pun mengetahui Bagaimana nikmat yang menanti Yang indah dipandang Sebagai balasan bagi mereka Atas apa yang mereka kerjakan Quran Surat As-Sajadah ayat 17 Nabi Muhammad SAW bersabda Salah satu dari kalian di dalam surga itu Lebih baik daripada dunia dan isinya Barang siapa dijauhkan dari neraka Dan dimasukkan ke dalam surga Maka sungguh ia telah beruntung Kehidupan dunia itu tidak lain Hanyalah kesenangan yang diperdayakan Quran Surat Al-Imran ayat 185 Nabi Muhammad SAW bersabda Sesungguhnya di dalam surga Ada sebuah pohon Jikalau orang yang berkendara Melewati bayangan pohon itu Selama 100 tahun Maka ia tidak akan memutusnya Atau tidak akan pernah bisa Melewati bayangan itu Dan naungan yang terbentang luas Dan air yang tercurah Dan buah-buahan yang banyak Dan tidak berhenti berbuah Dan tidak terlarang untuk kalian ambil Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk Sesungguhnya kami menciptakan Bidadari-bidadari dengan langsung Quran Surat Al-Waqi'ah Ayat 30-35 Dari sahabat Mughirah bin Syubah Nabi Muhammad SAW bersabda Nabi Musa AS pernah bermunajah kepada Tuhannya Wahai Tuhanku kabarkanlah kepadaku Tentang orang yang terakhir memasuki surga Dan beberapa bagian surga baginya Sahabat Allah SWT kemudian berkata Wahai Nabi Musa tidaklah tersisa seorang muslim Di dalam neraka kecuali satu orang Aku mengeluarkannya dengan berkah rahmatku Lalu aku beri di depan pintu surga Aku pun berkata Masuklah kamu ke dalam surga Ia menjawab Bagaimana aku tidak memasuki surga Sedangkan orang-orang telah mengambil tempat Dan derajat mereka Dan tiada yang tersisa suatu pun bagiku Dan tiada pula tempat Lalu aku berkata Wahai hambaku Apakah kamu ridah Kira-kira satu kerajaan Seluas dua kerajaan di dunia Perawi yang meriwayatkan hikayat ini Berkata orang itu menjawab Aku telah ridah Lalu ia berkata Masuklah ke dalam surga Dan bagimu Berlipat-lipat dari tempat kerajaan itu Allah SWT memberikan orang itu Kira-kira satu kerajaan Seluas empat kerajaan Daripada kerajaan Yang ada di muka bumi Perawi yang meriwayatkan hikayat ini Berkata tempat itu seluas khurasan Irak, Yemen, dan Syam Nabi Musa bertanya Wahai Tuhanku Kabarkanlah kepada aku Tentang orang yang pertama memasuki surga Dan berapa kira-kira tempatnya di surga Allah menjawab Wahai Nabi Musa Jauh sekali Jauh sekali Mereka adalah orang-orang yang dahulu Pertama masuk surga Aku menyediakan bagi mereka tempat di dalam surga Sesuatu yang tiada mata melihat Tiada telinga mendengar Tiada sesuatu yang terlintas pada hati manusia sekalipun Hadis ini dikuatkan oleh hadis yang diuratkan oleh sahabat Abu Hurairah Dan dari Nabi Muhammad SAW Ia berkata Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya orang yang terakhir memasuki surga Jikalau Nabi Adam dan semua keturunannya bersandar Berkumpul di dalamnya Niscayalah Muatlah tempat dan rizkinya Dari terciptanya Nabi Adam Sampai umat terakhir yang tersisa di muka bumi Sahabat Sungguh nikmat yang tidak bisa kita terbayangkan Bagaimana nikmatnya kita berada di surga Sungguh merupakan nikmat dan karunianya Karena kita telah dikasihi oleh Allah SWT Sehingga kita dapat memasuki surganya kelak Dan mari kita mengingat kebaikan kepada sesama muslim Karena sesungguhnya dengan kita saling mengingatkan Semoga kelak kita akan bisa bertemu di dalam surganya Allah bersama-sama nantinya Dibilang kurang saya mohon maaf Wabila hitafiqul hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh